Intro Untuk sahabat saliha yang ingin mulai berbisnis, yuk kita ikuti cara berbisnis ala Rasulullah SAW. Sahabat saliha, Allah SWT telah mengatur setiap kegiatan kita dalam aturan agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, termasuk semua kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi yang harus kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan ekonomi adalah suatu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pun salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah berdagang. Berdagang adalah suatu kegiatan jual-beli barang yang dilakukan manusia antara penjual dengan pembeli untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Islam sudah mencontohkan kegiatan Nabi Muhammad SAW dengan berdagang yang mengutamakan kejujuran. Dan Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, Lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat. Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam agama Islam, ada dua prinsip berdagang yang harus kita ketahui sahabat saliha, yaitu suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kita juga tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak orang lain, karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Sahabat saliha juga pasti sudah tahu kan, kalau Rasulullah SAW adalah seorang pedagang sejati. Bahkan beliau sudah memulai kegiatan berdagang sejak masih berusia 12 tahun lho. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha bukan hanya sekedar dalam hal materi saja sahabat saliha, tapi juga keberkahan riski yang diperoleh serta memumpuk tali persaudaraan antar sesama muslim. Nah, untuk sahabat saliha yang ingin berdagang atau sekedar ingin tahu bagaimana si Rasulullah SAW mengembangkan bisnisnya, yuk kita simak beberapa cara berdagang ala Rasulullah berikut ini. Pertama, diniatkan karena Allah SWT. Dasar utama Rasulullah berdagang yaitu karena Allah SWT. Bukan untuk mempuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, atau bahkan karena seorang wanita. Kedua, bersikap jujur. Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berdagang, Rasulullah dikenal atas kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan dan selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihan ataupun kekurangan barang tersebut. Ketiga, menjual barang berkualitas bagus. Prinsip ini selalu dianut oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menjual barang yang jelek kepada konsumennya. Keempat, mengambil keuntungan sewajarnya. Rasulullah tidak pernah mengambil keuntungan yang sangat tinggi, beliau bahkan selalu jujur jika ditanyakan mengenai modalnya oleh konsumennya. Kelima, tidak memberikan janji berlebihan. Ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah memberikan janji atau sumpah yang berlebihan, apalagi sampai bersumpah palsu. Keenam, menjual barang miliknya sendiri. Jika di masa sekarang banyak yang memakai sistem dropshipping, Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau selalu menjual barang yang sudah dimilikinya terlebih dahulu. Ketujuh, saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedelapan, tidak melakukan penipuan. Kesembilan, tidak menimbun barang. Kesepuluh, bersikap ramah dengan pembeli. Kesebelas, tidak menjual barang haram. Kedua belas, tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Ketiga belas, memberikan upah kepada karyawannya tepat waktu. Keempat belas, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, tidak melupakan ibadah. Seperti dalam firman Allah SWT berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 Itu dia sahabat saliha, beberapa cara berdagang ala Rasulullah SAW Sebagaimana ajaran agama Islam. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu kita untuk memulai bisnis yang berkah dan sukses. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa ya, saliha sudah menemani pagi kamu semua. Jangan lupa untuk saksikan saliha minggu besok ya. Pastinya akan ada informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa.